Pencanangan WBK dan WBBM Bukti Komitmen Pemda Maluku Tengah Pelaksanaan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Bukti komitmen Pemda Kabupaten Maluku Tengah lakukan pembenahan tata kelola pelayanan publik ke arah yang semakin baik. Kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Bukti Komitmen Pemda Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan di Baleo Insinyur Soekarno Masohi, Kamis 8 Juni, diikuti oleh Penjabat Bupati Muhammad Marasabesi secara virtual. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabesi menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus berupaya membangun birokrasi bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Melalui percepatan pembangunan unit-unit pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi yaitu WBK, serta pelayanan prima yaitu WBBM Marasabesi berharap dapat membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik. Oleh karenanya dalam mewujudkan semua itu diperlukan integritas sumber daya manusia sebagai aparatur dalam membangun unit kerja WBK dan WBBM. Karena dengan integritas moral yang baik menjadi dasar pembentukan karakter jujur dan menolak semua bentuk tindakan korupsi dalam organisasi. Penjabat Bupati Maluku Tengah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pemantauan, penilaian, dan memberikan masukan sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah Latif Ohorela menegaskan tiga unit kerja yang menjadi target dari kegiatan ini yakni Disduk Capil, Dinas Penanaman Model, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Ketiga unit kerja ini menjadi percontohan karena banyak berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan mengacu pada Permen PAN dan RB No. 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Esensi yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM lingkup Pemda Kabupaten Maluku Tengah adalah setiap unit kerja atau OPD mendeklarasikan komitmen untuk terus melakukan perbaikan tata kelola pelayanan publik secara baik. Pencanangan ini sesungguhnya esensinya itu unit kerja ini mendeklarasikan kepada stakeholder, masyarakat, media terutama kepada pelayanan layanan di tiga OPD ini bahwa kita itu saat ini melakukan upaya perbaikan tata kelola di kisah sekitar. Tolong kita dikawal, kita dibantu agar nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai berokasi bersih dan layanan itu bisa kita melaksanakan. Kenapa baru hanya tiga OPD yang dikawal? Ya, ini memang sesuai panduan diperlukan Rb90 itu memang ada arahan. Beberapa OPD, beberapa unit kerja di Tengah itu yang bisa dipercepatkan karena dia yang tadi seperti di laporan tadi itu melakukan kok bisnis Tengah. Ini kan pencatatan situ ini, itu kan untuk sendir masyarakat di pelukunan membutuhkan layanan itu. Kemudian layanan kesehatan. Rb itu kan melayar pencatatan sepender. Oke, lalu kemudian MTSP juga perizinan itu juga. Sejauh ini kata Ohorela, Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu kabupaten di Maluku yang telah memiliki indeks reformasi birokrasi yang dikelola oleh Kemenpan Rb dan terus berjalan sampai dengan saat ini. Pencenangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah turut hadir dalam acara tersebut Kepala Inspektorat Maluku Tengah Asisten Bupati Maluku Tengah Pimpinan OPD dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kepala Inspektorat Maluku Tengah Kepala Inspektorat Maluku Tengah